Jajaran Polres Subang mengecek kondisi kesiapan jalur pantura Subang yang kurang dari sebulan ke depan akan digunakan untuk arus mudik lebaran. Kapolres Subang AKBP Sumarni didampingi Kabak Ops, Kompol Iwan Setiawan mengecek sejumlah titik di jalur pantura Subang dari mulai patok BUC hingga Sukasari. Dalam pengecekan tersebut, terlihat di sejumlah titik jalan nasional saat ini masih dalam proses perbaikan seperti pengecoran jalan di kawasan Ciasembaru, gempol sari patok BUC, hingga di kawasan Bugel Sukasari. Selain pengecoran jalan, juga terlihat proses perbaikan atau rehab total jembatan terjadi di tiga tempat yakni patok BUC, Ciasem dan Sukasari, serta pamanukan. Dari kelima jembatan yang diperbaiki, empat jembatan hampir 95 persen rampung sementara satu jembatan lagi yakni jembatan Ciasembaru 80 persen. Kapol Resubang AKBP Sumarni mengatakan, memasuki H3 Puasa, jalur pantura masih terus diperbaiki untuk kesiapan menghadapi mudik lebaran mendatang. Menurut Sumarni, tak hanya perbaikan jalan yang terus dikebut, tetapi ada lima jembatan yang juga dikebut pembangunannya demi bisa digunakan untuk arus mudik lebaran. Dalam pantauannya tersebut, Kapol Resubang AKBP Sumarni mewanti-wanti dan Mengingatkan kepada pemegang proyek jalan dan jembatan agar bisa menyelesaikan proyek secepatnya, Kapol Resubang AKBP Sumarni mengaku optimis, jalur pantura Subang bisa selesai diperbaiki sebelum tanggal 10 April 2023 dan siap dilalui pemudik lebaran. Kami berharap teman-teman yang melaksanakan pekerjaan di ruas-ruas jalan, baik itu dari Patok Besi di kilometer 107, di jembatan Cila Mayat di sana, kemudian di Ciasem di KM 126 ya. Kita berharap bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat sebelum pelaksanaan operasi ke tempat, sehingga arus lalu lintas, warga masyarakat yang mudik dari Jakarta ke Jawa atau sebaliknya bisa lebih lancar. Dan tadi kami mengajak ketika di Patok Besi, mereka menyampaikan insya Allah tanggal 27 Maret pekerjaan closing sudah beres dengan perambuannya, marka jalannya. Dan tadi dari pihak pelaksanaan pekerjaan di Ciasem, PT Bukaka, menyampaikan sekitar tanggal 10 April ya, pekerjaan ini bisa diselesaikan dan jalan bisa dilalui. Nah untuk pos gaturnya ada berapa kira-kira ada di sini? Nanti pos pamnya, kita di sekabupaten Subang ada kurang lebih 22 pos pam ya, di Pantura sendiri kita akan buka kira-kira 6 pos pam ya, dan pos gatur di beberapa titik yang ramai warga masyarakat walau lintas di tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!